Itu masalah di mata, jadi kornea mata saya, prosisinya itu ada nodule, ada titik-titik kecil, itu dimulai dari 2013. Waktu itu saya belum nikah, udah mulai notis, akhirnya ke GEC waktu itu, dan dapet diagnosis bahwa ada 15 bulan degeneration ini. Ini adalah penyakit rare, jadi memang secara menis tidak bisa disembuhkan. Jadi memang cuma gimana caranya ini dikendalikan supaya nodule tidak sampai ke titik tengah kornea, karena itu bisa mengalami kebutaan akut. Dan pada saat kederolongnya ini, tahun akhir tahun kemarin, flare dan arm shocknya, dokter yang biasa handle saya itu cuti sebulan gitu ke Jepang. Jadi saya waktu itu mikir, saya coba cari cara lain, akhirnya saya ke dokter lain di rumah sakit yang sana. Dan beliau karena mungkin tidak tahu medical history penyakit saya, jadi dikasih soft lens waktu itu, yang mana soft lens itu kan membuat mata kering. Saya tidak punya pengalaman tentang pemakaian soft lens, jadi saya tidak tahu kalau memakai soft lens itu harus di test terus, harus nubah. Sedangkan penyakit saya ini, penyakit yang memang kecenderungannya mata itu kering. Jadi udara mata saya kering, ditampak pakai soft lens, semakin angsung nih mata saya akan menginflare, makin mengiritasi waktu itu. Itu penyakit saya ini asal kan nggak bisa sama sekali melihat cahaya kayak gini aja buat saya ini mengiksa waktu itu. Jangan karena ke hari yang kayak gini aja saya nggak bisa. Jadi setelah dari rumah sakit penyakit itu, pakai soft lens, saya nggak bisa keluar ulangan sama sekali. Jadi saya cuma di kamar, disitu kayak titik saya tuh kayak kok saya nggak bisa berfungsi banget ya gitu. Saya nih ibu dari anak-anak saya masih butuh banget. Mobilitas saya aktif gitu kan, saya harus antar jemput anak-anak saya. Saya harus menemukan keluarga saya pastinya kan. Ini kok saya jadi ini banget, itu kayak bedik terundas saya. Dan waktu itu dokter mulia dateng, bulan April sebenarnya. Tapi waktu itu pengirimannya masih dari Hong Kong. Buat saya waktu itu, karena saya punya pengalaman just-tip supplement didateng sama dokter mulia. Kok ini mahal ya buat saya waktu itu? Pengiriman produknya udah mahal. Pakai pengiriman pula dari Hong Kong kan kayak yang, kayaknya masih ada di alternatif lain gitu kan. Apa sih isinya, isinya ini, ini. Tapi saya belum tahu ada bos wilia, ada apa, terus saya belum tahu. Saya cuma mikirnya yaudahlah, saya pake aja kalau supplement doang, saya ada nih yang lain. Tapi waktu itu saya, tau lah waktu itu kan dokter mulia, saya jalanin yang kayak biasanya. Tapi saya coba untuk supplement lain, MLM juga. Nggak, nggak usah disebut ya merknya, tapi tulunya warna ungu sama warna biru. Betulnya powder. Nah, saya coba di situ, tapi nggak works di saya. Jadi seminggu saya cobain, itu nggak works di saya, udah. Saya udah lagi mau ngapain, namanya orang panik, udah nggak pahami, mau ngapain secara medis, nggak bisa dipangani. Danteng lagi nih dokter mulia yang kedua kali, ngomong, Mbak, coba ini produk tri, produk tri mau ada soft launching di Indonesia. Jadi nggak ada ongkir. Nah, waktu itu saya mikir, tapi masih mahal buat saya. Karena satunya itu sejutaan kan, mau propose ke suami, donatur nih kan. Ya, ada gini-gini-gini, apa bedanya sama supplement yang kamu jual? Ya udahlah, dia nggak kepepek, mau gimani. Mau tempungan istrinya gitu kan. Ya udahlah, ada pakek apa? Pakek, ada pakek termurah, intro, kok itu. Ya udahlah, belilah sana intro gitu kan. Tapi dengerin dulu kalau bisa, produknya apa. Kan kamu udah belajar yang sebelumnya. Datanglah saya ke Westin. Saya siaknya dokter Dan Gula. Habis itu saya ketemu sama bayci sebentar. Habis itu mau ngomong ke dokter dia. Dek, aku mau coba ini ya, produknya tri. Tapi aku beli yang termurah. Oh oke, waktu itu nggak ada yang ngomong bisnis apa-apa. Dari tiga produk itu, imunate, di-tuker sama revive. Sama dokter dia. Pakek punya aku aja, aku ada stock revive. Karena kamu perlu revive, dia bilang gitu. Ya udahlah, minumlah saya revive. 29 gini malam, saya minum. Tanggal 30 Juni pagi. Saya pun harus lihat di komplek saya. Itu nggak pake kacamata hitam. Biasanya saya pake kacamata hitam. Ini enggak. Bener-bener saya bisa keluar, melihat matahari. Saya langsung yang. Dan itu saya nggak sadar. Biasanya itu saya otomatis kalau mau keluar, pasti ambil kacamata hitam. Ini enggak. Saya bener-bener bisa keluar ke rumah angan. Langsung yang, wah itu saya di notice sama suami saya. Kamu nggak pake kacamata hitam? Enggak. Oh kok bisa dia bilang gitu kan. Oh tapi ini seperti biasa ya laku-laku itu ya. Ada aja caranya supaya nggak menggelontorkan donasi. Sudah. Cobain dulu deh, ada lima hari. Oke, kalau ada lima hari. Eh kok masih edit ya matanya gitu kan. Hari kelima, masuklah ke internal. Inilah enaknya ada di breast support menurut saya. Kenapa? Karena di sini ada sientis dan juga ada dokter. Jadi produk itu bagus. Tapi di breast support ini karena ada kepakarannya, jadi dibuat maksudnya pelan-pelan sesuai case yang kita alami. Nah, masuklah internal dan kolagen. Itu makin yang tua. Kayak bangun tidur tuh biasanya belum ngapain-ngapain aja baru niap bangun aja udah yang capek. Ini enggak, saya baru-baru bisa berenergi, bisa aktivitas lagi. Sampai sebulan ternyata masih mantap. Nah, di bulan yang sama saya sharing pakai media sosial waktu itu. Enggak kepikiran di sini saya cuma ngomong, saya mau sharing aja deh, ini tuh baik. Gitu kan. Saya sharing, tiga orang pertama yang ada di grup saya itu didapat dari sosmed. Tanpa saya presentasiin. Dia langsung datang, langsung bilang, sepeda aku mau beli produk free premium. Yang luang, eh premium sebenernya? 11 juta nih beneran ya. Ini 11 juta. Iya bener, aku mau beli. Oh yaudah. Nah, karena ada tiga orang itu, saya merasa ada tanggung jawaban yang harus saya lakuin ke temen-temen yang beli dari saya. Akhirnya saya pelajarin tuh, melalui YouTube-YouTube-nya, Bursa Ski, Kak Aditya, terus ada kajian, yang udah lama ya recording-nya, saya pelajarin karena saya bukan orang medis sama orang saintis, jadi setiap kata-kata itu yang mereka ngomongin, saya catur satu-satu. Sama Kak Angiro, gitu juga. Kak Angiro kalau jelas itu bener-bener pelan-pelan, lanjut masuk nih ke otak saya yang awam, gitu kan. Saya catur, terus saya pelajarin, terus saya pelajarin bisnisnya dari Kak Ici, karena Kak Ici ada di Bekasi, saya datang ke Bekasi malam-malam, saya pelajarin waktu itu high-bid juga sama Bursa Ski, ya Bursa Ski ngasih saran yang gini-gini, saya pelajarin. Karena Allah bener-bener, ternyata dalam sebulan itu dari hasil seharian raya, saya 4 BEP lagi. Kan intro dalam seminggu udah selesai ya, kalau pakai premium orang BEP kita. Tapi bener-bener saya bisa dapatkan sekitar seribuan. Dari satu bulan pertama itu saya mulai dari intro. Jadi kayak, so misalnya saya bilang, kok bisa ya? Padahal join-nya cuma 3,4 koman gue, aku itu saya tanpa kosnya 16-400. Kok sekarang udah bisa ya, udah seribuan ya? Jadi saya langsung bilang, wah gak harus jadi punya motivasi. Jadi motivasi sekarang, orang lain sekarang itu adalah, gimana caranya orang-orang terdentak saya itu tahu trik dari saya. Karena kalian ngomong kebaikan ini, putus itu saya. Terus sih. Terima kasih.